Intro Momentum peringatan Hari Kesehatan Gigi Nasional 2022 di Kota Loksmawe berlangsung dengan hikmat. Selain disaksikan masyarakat, acara turut diwarnai dengan kemeriahan festival berbagai pertunjukan seni dan budaya, serta sikat gigi masal oleh ribuan pelajar murid sekolah dasar Sekejahatan Banda Sakti Kota Loksmawe. PJ Wali Kota Loksmawe, Dr. Dr. Andus Imran MSIMA mengajak seluruh pelajar sekota Loksmawe untuk mensukseskan acara sikat gigi bersama anak Indonesia. Kegiatan yang digelar serentak se-Indonesia setiap 12 September itu dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Gigi Nasional atau HKGM. PJ Wali Kota Loksmawe, Imran juga menghimbau agar semua pihak dan masyarakat khususnya Kota Loksmawe, selain mengajarkan sejak dini pentingnya merawat kesehatan gigi dan mulut pada anak, juga senada kepedulian bersama tentang menjaga kebersihan lingkungan agar tetap asri. Imran mengatakan sejak berapa kali melakukan gotong royong pemeriksaan Kota Loksmawe, didapat dalam genangan Rainas dan Waduk Loksmawe sebagian besar sampah plastik. Dia mengharapkan semua komponen yang ada baik ormas dari private sector dan sekolah dengan tugasnya masing-masing dan kemampuannya bergerak bersama, termasuk jurnalis dengan kemampuan mempublikasikan terkait kesehatan lingkungan dan lainnya, ikut serta menyadarkan masyarakat mensosialisasikan terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Loksmawe. Ayo jangan disembuh dulu. Oke, oke. Untuk kuburan kita ini cukup meriah lah untuk ini Loksmawe yang selama berapa tahun terakhir ini. Kenapa? Dengan menerakan kegiatan-kegiatan seperti semacamnya. Kemudian yang kedua, tentunya kita harapkan dengan adanya event PDG ini, ini menyadarkan kembali kepada kita semuanya, masyarakat Loksmawe, akan pentingnya kesehatan. Lama arti, ya untuk hari ini kita, untuk kesehatan diri-diri kita itu terkait dengan memelihara gigi, tapi jangan juga kita lupa untuk kesehatan lingkungannya, misalnya itu sampah, ya, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian anak sekolah juga saya minta, itu tadi sudah mulai berpikir bahwa di sekolah itu untuk mengurangi penggunaan plastik. Ya, kita sangat khawatir, ini dengan kondisi Loksmawe sekarang ini, ketika kita mengadakan beberapa kali gotong royong, pemeriksaan hulu di kota, ternyata itu isi drainasenya, isi waduknya itu sebagian besar dan rapasi. Alhamdulillah, kegiatan hari ini berjalan dengan sukses dan lancar ya. Anak-anak pada antusias, para pendukung, partisipan, dan pemerintah daerah juga mendukung sangat total. Saya harap acara gebiar festival AKGN ini akan terus ada dan bisa berlanjur seterusnya. Dan ini adalah penempatan puncak dari rangkaian kita. Puncak dari rangkaian kita di tanggal 12, itu hari kesetiga soal yang serentak di seluruh Indonesia. Dan kita berhasil mendapatkan rekor muri bunya untuk dokter gigi Indonesia. Acara puncak peringatan Hari Kesehatan Gigi Nasional 2022 yang digelar oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDKI Cabang Aceh Utara dan Kota Loksmawe berlangsung di lapangan hirat, Kecamatan Bandar Sakti, Kota Loksmawe pada Sabtu 17 September 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!